hai 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 mister basa di sini apa kabar kalian semua misalkan kalian sehat selalu ya Nah hari ini kita akan mempelajari tentang cara membuat carrot ya cara membuat carrot dari origami nah sebelum itu kita siapkan dulu materialnya seperti pastinya ada origami ya Nah di sini bisa menggunakan tiga buah ya harus tiga kertas warna orange dan tiga kertas origami berwarna hijau dari totalnya ada enam ya boleh menggunakan warna lain jika tidak ada warna orange dan warna hijau bisa menggunakan warna lain yang ada ya Nah bisa lebih dari tiga origami total enam ya bisa lebih dari itu atau kurang bolehlah ya oke kemudian ah alat tulisnya alat tulisnya ini berupa pensil ya ada seperti biasa pensil marker penghapus dan lem kertas ya dalam kertas logistic kemudian ada penggaris ya disiapkan saja dan lalu ada kertas AVS yang ukurannya A4 atau buku gambar kalian juga boleh ya ukuran A4 nah disiapkan semua nah jika sudah disiapkan semua Oh ya satu lagi yaitu gunting ya besar kelupaan nah ada gunting satu lagi nah jika sudah disiapkan semua yuk kita mulai nah pertama kita ambil dulu yang warna orang sana kita mau membuat karet ya Nah pertama posisikan karetnya atau origami nya seperti ini ya berbentuk diamond kemudian ambil pensil kalian Nah kita akan mendrawing hasilnya dari karet nasibnya dari karet ini berbentuk seperti ya seperti ini ya itu oval nah seperti ini ya nah kalian gambar nah tanya di kamera mister zoom in nah seperti ini ya kira-kira atau karetnya kemudian ada kerutan sini ya karetnya sekalian modifikasi nah seperti ini ada garis-garisnya nah kemudian jika sudah seperti ini kamu gunting ya Nah kamu gunting seperti ini sesuai dengan garisnya ya nah titik sesuai dengan garisnya dan sekali lagi hati-garisnya hati-garisnya saat menggunakan gunting awas kena tangan kalian ya Nah jika kena-kena terkena tangan segera obati dengan lem dengan obat merah atau Hansa plus ya nah ini sekali lagi hati-hati saat menggunakan guntingnya nah kira-kira seperti ini kemudian kita ambil untuk warna hijau Nah kita bikin daunnya caranya sangat mudah nih kalian ambil gunting langsung ya ambil gunting lalu kalian seperti ini ya gunting memanjang nah dua kali boleh tiga kali boleh ya tiga kali aja ya Nah kira seperti ini nah tiga jadi tiga kemudian kalian warna hijaunya kalian tekuk seperti ini ya Nah tekuk seperti ini nah ini lipat seperti zigzag ya seperti ini nah jadi zigzag seperti ini ya Nah lakukan yang sama nah zigzag seperti itu ya nah ini juga sama nah jadi zigzag seperti itu sama nah kira seperti ini ya Nah kalau sudah kemudian yang warna hijau ini kalian tempelkan di belakang atau yang di sisi yang bagian putihnya ya di belakang dari carrot ini nah jadi seperti ini kira-kira nah coba ya kita ambil gunanya lipsticknya nah sticknya kemudian tempel di carrotnya nah di carrotnya seperti ini sudah kemudian yang lebih baik kemudian yang bagian warna panuara hijaunya nah kita belakang yang satunya nah keretnya sudah jadi seperti ini ya kemudian kamu taruh tengah yang ini ya nah kamu lengkan semuanya kamu oleskan kemudian kamu tempelkan di tengah dari kertas surface nah kemudian setelah itu keretnya sudah jadi keret pertama ya nah tinggal kalian dekorasi misalnya ini ada keretannya tadi ya nah si keretan seperti ini boleh sekali kamu misal diberi mata seperti ini ya nah biar lucu nah mau dekorasi seperti ini juga boleh ya nah tugasnya di rumah kamu bikin totalnya ada 3 buah ya nih jadi ada 1 di kanan 1 di kiri 1 jadi totalnya 3 ya 1, 2, 3 dan jangan lupa setelah selesai kamu kasih nama nih di ujung atas nama kamu sendiri ya nah seperti itu ya totalnya ada 3 1, 2, 3 nah coba itu PR di rumah diselesaikan ya nah semoga bermanfaat untuk minggu ini kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya bye bye see you later see you next week selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati